Dan ya, di lini pertahanan kita lihat Pemirsa, bagaimana Hansa Muyama kali ini mencoba menutup. Oh sayang sekali Pemirsa ketika Hansa Muyama gagal menutup bola dari Saif Baha. Dan Saif Baha berhasil menceragum menjadi 1-0, unggul jurnali atas Indonesia. Iya, iya, sangat disayangkan memang. Sangat disayangkan. Sedikit kesalahan dibuat oleh barisan belakang kita. Di situ dihukum dengan tendangan keras yang bahkan dilakukan ketian dekat Rendra. Ke posisi yang sulit, posisi yang sebetulnya lebih mungkin dihalau atau dipatahkan oleh Andri Tani. Lagi kali ini Ahmed Hamdoni, Ahmed Hamdoni Pemirsa, Ahmed Hamdoni. Oh, tepukkan Ahmed Hamdoni dan bahaya kita dia Pemirsa. Ketika sebuah permainan yang dilakukan tadi oleh Ahmed Hamdoni. Di mana dia melakukan sebuah keromposan dan berhasil menceritakan gol kedua bagi Jordania, unggul atas Indonesia. Iya, ini saya agak sulit untuk mengatakan ini sepenuhnya kesalahan Beck ya. Karena Beck langsung berhadapan dengan striker dan pada saat striker punya ruang tembak, tidak ada yang mengganggu. Kita lihat, Beck langsung berhadapan dengan pemain-pemain lawan. Gelandang masih agak jauh. Oh, Hansami Yama kembali bisa merebut bola. Andri Tani Ardiasya, kali ini kepada Novo Ristiawan. Andri Tani, oh bahaya kembali Pemirsa. Bahaya kembali dan goal! Kembali terjadi sebuah kesalahan dari lini pertanyaan Indonesia. Membuat Yosef Razwada mencerita gol ketiga bagi Jordania. Iya, ini situasi yang tentu menjadi PR lagi bagi Coach Simon Menemih. Bagaimana terus memperbaiki kesalahan demi kesalahannya. Mbak Dib ini memang lahir di Belanda, tapi dia bukan pemain naturalisasi. Dan tendangan dilepaskan. Oh, kembali lagi kita lihat Pemirsa. Bagaimana tendangan pisang Ambon. Kali ini dilakukan oleh Hamzah Aldardur. Dan merubah skor menjadi 4-0 Jordani unggul atas Indonesia. Itu yang saya katakan tadi. Ini pemain, mainnya di gelandang, tapi produktif ini. Dan dia membuktikan itu dengan tendangan yang kita tidak menduga bisa langsung bersarang di gawang ya. Kita lihat Pemirsa, tampak Buataz Alvijani masih mempertanyakan keputusan dari Wasi membuat penalti. Dan kali ini mengambil ancang-ancang dengan penalti yang dilakukan oleh Beto Monsalves. Siap-siap kita lihat Pemirsa saat ini Beto Monsalves. Jangan penalti yang coba dilakukan dalam posisi tertinggal saatnya Indonesia 1-4 dari Jordania. Ya, Beto Monsalves menyerang. Saat ini mengambil ancang-ancang cukup jauh. Di mana kali ini Beto, Beto Monsalves tergol. Sebuah gol mempercicu ketertinggalan yang dilakukan oleh Beto Monsalves. Menjadi 4-1 membuat para supporter tim nasional Indonesia memberikan sebuah sambutannya di Stadion Aman International. Iya, gol yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Dan meskipun melalui eksekusi penalti, ini tetap buah dari kerja keras para pemain di lapangan. Buah dari upaya terus-menerus yang mereka lakukan tanpa kenal lelah. Akhirnya membuahkan hukuman penalti yang disempurnakan dengan eksekusi yang sangat baik dari Beto Monsalves. Ya, gol dari Beto Monsalves. Kita lihat Pak Birsa. Dia taruh bola ke tiang jauh dan berhasil mempercicu ketinggalan menjadi 4-1. Terima kasih telah menonton!